Intro Assalamualaikum teman-teman semua Hai, apa kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat Hari ini pelajaran Vicky bersama Burini masih membahas pelajaran 2 tentang azan dan ikoma Nah untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ikoma Baiklah, sudah siap belajar semua teman-teman? Yuk sebelum mulai kita buka pelajaran kita dengan mengucap basmala Bismillahirrahmanirrahim Pelajaran kedua, ikoma Disimak ya teman-teman Selamat belajar Pengertian ikoma Apa itu ikoma? Ikoma adalah pemberitahuan atau seruan bahwa waktu sholat akan segera didirikan atau akan segera dimulai Hukum ikoma adalah sunnah Ikoma juga dikumandangkan saat angin kencang dan bayi baru lahir Pada bayi yang baru lahir, di telinga kanannya dikumandangkan azan dan di telinga kiri dikumandangkan ikoma Menjawab lafaz ikoma Menjawab lafaz ikoma hampir sama dengan menjawab lafaz azan Yang berbeda adalah Ketika ikoma ada kalimat Nah, ketika mendengar itu Maka, yang kita jawab atau doa yang kita ucapkan adalah Aku mahallahu wa'adamaha ma'adamati sama wa'atual o' Oke teman-teman Jadi sudah bisa membedakan ya Perbedaan menjawab lafaz azan dan lafaz ikoma Ya, jadi perbedaannya terletak pada kalimatnya yang berbeda. Doa setelah ikoma. Sebagaimana azan ketika selesai membaca ikoma atau mendengar ikoma, kita membaca doa berikut ini. Yang berbunyi. Salat al-Qa'imah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, wa'atihi sulahu yawm al-qiyama. Syarat seorang yang ikoma adalah. Nah, selanjutnya tentang syarat-syarat orang yang akan ikoma. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Ketiga, orang yang azan sebaiknya juga ikoma. Empat, ikoma dilafazkan sebelum sholat berjamaah. Kelima, membaca doa setelah ikoma. Baiklah teman-teman, selanjutnya, Burini akan memberikan kuis. Kita akan mengulang materi-materi pelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari. Teman-teman, semangat menjawab ya. Pertanyaan pertama, pengertian azan menurut bahasa yaitu... Masih ingat teman-teman? Oke, kita buka jawabannya ya. Menurut bahasa, azan artinya suara keras, ajakan, seruan, atau pemberitahuan. Diingat ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, seruan untuk melaksanakan sholat lima waktu adalah pengertian dari... Jangan sampai tertukar ya jawabannya. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah azan. Nah, kalau ikomah adalah seruan, bakwa, sholat akan segera didirikan atau akan segera dimulai. Harus bisa membedakan ya teman-teman. Lanjut, pertanyaan ketiga. Orang yang mengumandangkan azan disebut... Wah, pasti semua sudah tahu jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah mu'azin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Azan dan ikomah hukumnya... Mudah sekali ya teman-teman. Betul sekali. Jawabannya adalah sunnah. Azan dan ikomah hukumnya sunnah. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Seorang mu'azin harus memiliki suara yang... Teman-teman tahu ya apa arti mu'azin? Betul. Mu'azin adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi, seorang yang mengumandangkan azan harus memiliki suara yang... Ya, suara yang keras dan suara yang merdu. Teman-teman, sampai di sini dulu materi hari ini. Hari ini tidak ada tugas. Tadi kita sudah mengevaluasi pelajaran sebelumnya... Melalui kuis yang tadi Buri ini sampaikan. Nah, insya Allah... Pertemuan selanjutnya... Kita akan PH... Bab kedua... Tentang azan dan ikomah. Jangan lupa mempersiapkan diri ya teman-teman. Baiklah... Kita tutup pelajaran hari ini... Dengan mengucap hamdallah... Alhamdulillahi Rabbil Alamin... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...